Aksi saling membantu di tengah pandemi COVID-19 kembali ditunjukkan oleh seorang warga. Kali ini pengusaha warung makan Wartek Karisma Elgan yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejak PPKM level 4 diperpanjang oleh pemerintah, warung makan ini mulai memberikan bantuan 2T terhadap warga yang membutuhkan. Namun sumbangan itu bukan berupa uang 2 triliun. Melainkan sebuah program berbagi 2 butir telur. Setiap harinya pemilik Wartek membagikan puluhan nasi bungkus berisi 2 telur dan sayur kepada warga yang membutuhkan. Seperti pengemudi ojek online, pemulung, serta pengamen di jalanan. Wartek ini adalah program 2 telur. Yang dimaksud buat ini adalah bukan buat sel, ini adalah 2 telur. Jadi 2 telur, nasi dan sayur. Jadi kita lakukan ini, ya sebenarnya sebagai satu respon juga ya. Karena ada kegagungan, misalnya kegagungan 2 triliun, ada yang keluar, ada yang keluar, daripada gaduh, dan segala macam ya kita lakukan yang kita gajah gitu. Langsung aja langsung kita bagikan buatnya ke warga siapapun yang membutuhkan. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat membantu meringankan beban warga di masa PPKM. Menurut rencana, bantuan nasi bungkus ini akan terus diberikan hingga akhir Agustus nanti.